Ya, teman-teman, pada saat ini saya baru saja selesai dengan konferensi first yang digelar terkait tindak pidana pencucian uang oleh perusahaan Duta Palma Group atas nama tersangka PT. Aset Pasifik sejumlah 450 miliar rupiah. Di depan saya merupakan alat bukti uang sejumlah yang saya sebutkan tadi, 450 miliar rupiah, yang akan dijadikan barang bukti ke pihak pengadilan. Dan tadi sudah disemukan bahwa tindak korupsi ini awalnya diawali oleh Duta Palma Group hingga akhirnya dialihkan ke lima perusahaan di bawahnya. Juga untuk tindak pidana pencucian uang sudah dialihkan ke PT. Darmax Plantation yang merupakan anak perusahaan Duta Palma Group juga hingga akhirnya dialokasikan kembali ke PT. Aset Pasifik selaku perusahaan yang bergerak di bidang properti yang pada akhirnya setelah pengalihan dana tersebut diluncurkan oleh PT. Darmax Plantation ini ke PT. Aset Pasifik sehingga memang pecahan dari jumlah tindak pidana pencucian uang ini dapat ditemukan sekitar 450 miliar rupiah. Namun memang sebelumnya untuk akumulasi jumlah keseluruhan baik dari properti maupun kerugian negara yang ditanggung ini masih dalam proses penelidikan. Bagaimana pendapat kalian?